Rabu 5 Januari 2022, Bupati Kibu Menarif Sugianto didampingi Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, Staf Ahli Bupati dan Kepala Dispermades P3A Cokro Aminoto menyaksikan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Kepala Wilayah 1 dan Kepala Wilayah 2 Desa Jatimulyo, Kecamatan Kuarasan. Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan selamat dan semoga bisa amanah, membawa kebaikan dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Jatimulyo, serta mengabdi terhadap kepentingan masyarakat. Pemerintah Desa juga harus bisa kerja tim untuk kemajuan bersama dan harus membenahi etos kerja, disiplin untuk melayani masyarakat, serta saling mengingatkan untuk mewujudkan profesionalisme perangkat desa menuju desa yang maju, mandiri dan sejahtera, serta diharapkan dapat mengembangkan desa untuk lebih maju. Lebih jauh Bupati berpesan tentang penggunaan dana desa masih untuk kepentingan dasar dan penguatan ekonomi, sehingga pemerintah desa harus lebih bijak dalam pemanfaatannya. Desa harus mampu menggerakkan perekonomian dengan perencanaan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Bupati juga menyampaikan terkait pemerintah Kabupaten Kebumen yang melakukan perubahan tata kota, hal tersebut supaya Kebumen bergerak, Kebumen Semarak untuk Kebumen Manglingi. Isi-misi Bupati sudah jelas, Semarak jahat terang, mandiri beralang bersama rakyat. Dan isi pertama adalah penguatan untuk pemerintahan. Dan ini pesan kepada Kades dan seluruh Kades yang hadir, pemerintahan dikuatkan jam masuknya, bagi yang sudah bersprik. Harus betul-betul dilaksanakan. Sudah tidak berbicara lagi, kemarin seperti tidak. Song-song ke depan, sekarang seperti ini. Tidak lagi ketika masyarakat datang kosong. Masyarakat datang jam satu siang sudah hilang. Masyarakat datang jam sepuluh tidak ada orang. Masyarakat nanti kantor isinya sopong, bantu Pak Kepala Desa. Dengan kerja bareng, saya mengingatkan. Dari Kuarasan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.